Woi! Mampir yuk! Selamat datang di kantor BNN Kepulinggiannya Apa sih pilih namanya? Mampir yuk! Om Swastiastu BNN Kabupaten BNR Selalu siap Kita akan membicarakan Sebuah isu penting Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam berahayu Salam kebajikan Semoga kebaikan datang dari segala Baik Bapak Ibu sekalian Ada di sekalian semuanya Pemirsa di rumah Selamat datang di kantor BNN Kepulinggiannya Dalam acara Mampir yuk! Dan sepatan hari ini Di acara Mampir yuk ini Kita akan membicarakan sebuah Isu penting di dalam dunia Perkantoran yang sebut Sona Integritas Untuk itu Kita sudah kedatang seorang Nara sumber Dari ketua tim Pembentukan Sona Integritas Badanan Perkantan Sona Bawah Dunggiannya Selamat datang di kantor BNN Kepulinggiannya Dalam acara Mampir yuk ini Jadi Biar tidak menghabiskan banyak waktu Langsung saja Para Pemirsa di rumah Juga Pasti akan Apa namanya Ingin mendapatkan informasi yang Baik Mengenai Pembentukan Sona Integritas Pada Badan Akutika Nasional Bawah Dunggiannya Tapi sebelumnya Sebelum kita menuju ke Pertanyaan selanjutnya Yang lebih Mendetail nanti Kami ingin Mempertanyakan penjelasan singkat Apa sih Pernama-nya Sona Integritas Kita juga ingin tahu Semuanya Silahkan Pak ya Baik Pak Gede Nah Terkirunya Pada kesempatan ini Saya izin Dari Kepala BNN Kepulatian Saya serang Kedua Pembangunan Sona Integritas Di BNN Kabupaten Gianyar Akan Memberikan Pertelasan Mungkin Walaupun hanya sedikit Ya Pak Gede Sebenang Pembangunan Yang disebut SETI Mungkin lebih Ngeklaimnya Pada kesempatan ini Kepada masyarakat Terutamanya Kami sampaikan Apa itu Pembangunan SETI Yang pada dasarnya Pembangunan Sona Integritas Itu Adalah Strategi Perketatan Sebuah Reformasi Birokrasi Untuk Melakukan Pembangunan Di intansi Pemerintah Tentunya Dalam Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat Oh Berarti Ujung-ujungnya Nanti Masyarakat Yang akan Mendapatkan Pelayanan Terbaik Dari Pembentukan Sona Integritas Ini Peningkatan Ini adalah Peningkatan Pelayanan Dari Pemerintah Untuk Masyarakat Keren sekali Program Pemerintah Yang cukup bagus Sekali Jadi Membentuk Apa Institusi Tersebut Supaya Mempunyai jiwa Melayani Dengan Melayani Yang terbaik Masyarakat Itu sedikit Tadi Tentang Seki Mudah-mudahan Masyarakat Melangkapnya Kemudian Selanjutnya Kalau Setelah Ada Penjelasan Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Jadi Ini Buasa Matamata Untuk Kepuasa Masyarakat Ketika Mendapatkan Pelayanan Di Kantor Ini Langkah-langkah Apa Yang Sudah Dilaksanakan Oleh Ketua Tim Pembangunan Seki Beserta Pejajarannya Dalam Proses Memberikan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat Tersebut Silahkan Baik Terutama Masyarakat Kabupaten Dianyal Khususnya Kita BNN Kabupaten Dianyal Ini Tentu Pertama-tama Kita Berkomitmen Untuk Membangun Sona Integritas Yaitu Kita Sama-sama Sepakat Untuk Mewujudkan Kedepan Yaitu WBK Wilayah Bebas Dari Korupsi Sehingga Di Intansi Korrentah Ini Kita Harapkan Kita Tidak Melaksanakan Korupsi Sehingga Nanti Akan Mendapatkan Kenilai Nilayah Bebas Korupsi Mungkin Selanjutnya Kita Terutamanya Pelayanan Yang Di Awal Kita Kepada Masyarakat Yaitu Kita Menerapkan Yaitu S3 Yang pertama Salam Senyum Sapa Dimana Masyarakat Selan Yang Hadir Ke BNN Kita Memberikan Senyuman Salam Menyampah Sehingga Masyarakat Yang Datang Ini Merasa Nyaman Dan Benar Benar Diayani Kita Meningkatkan Pelayanan Terima Sehingga Masyarakat Yang Datang Ke BNN Ini Merasa Nyaman Jadi Apa Namanya Pelayanan Tukur-bentuk Dari Awal Sampai Akhir Pelayanan Harus Paling Puna Bagus Jadi Tadi Saya Dengar Gantor Makhir Sedikit Karena Ada 3S Tersebut Apakah Ada Nanti Kalau Sekarang Jaman Internet Apakah Ada Pelayanan Yang Berhasis Internet Seperti Itu Biar Memudahkan Masyarakat Kita Menjangkau Akses Pelayanan Di BNN Kabupan Melalui Pelayanan Kita Melalui Media Sosial Kita Sampaikan Dan Nanti Jika Masyarakat Ingin Mengharapkan Misalnya Penyuluhan Atau Sosialisasi Nanti Bisa Mohon Lewat Link Bisa Kita Harus Datang Ke BNN Untuk Menyampaikan Surat Nanti Ada Beberapa Link Yang Kita Sediakan Karena Masing-masing Pokja Mempunyai Tugas Dan Fungsi Yang Berbeda Beda Tentu Semua Kota Ini Berperan Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya Jadi Seperti Link Yang Keren Sekali Jadi Masyarakat Tidak Usah Ke Kantor BNKG Sken Dari Rumah Atau Dari Sosial Pelayanan Tersedia Tersedia Keren Sekali Masyarakat Ganya Rums Bangga Punya Pelayanan Dari Begini Kita Meningkatkan Terus Ini Nah Tadi Langkah Yang Sudah Melaksan Kemudian Ada Kira-kira Ada Kendala Enggak Ketika Dalam Proses Pengumunan Sona Integritas Ini Apa Kendalanya Kita Pengen Tahu Juga Biar Kita Bisa Cari Pemecang Tentunya Kalau Kendala Kami Pasti Masih Banyak Punya Kendala Karena Kalau Pembangunan SETI Itu Banyak Standard Yang Harus Kita Penuhi Sedangkan Keterbatasan Tempat Kami Yang Kantor Sangat Sempit Sehingga Pelayangan Kita Terhadap Masyarakat Harus Menyediakan Berbagai Tempat Pelayangan Masyarakat Itu Tidak Akan Bisa Terpenuhi Mungkin Kalau Hanya Tempat Duduk Masyarakat Yang Datang Mencari SKPN Atau Yang Mau Berkoordinasi Atau Yang Mengikuti Program Rehab Mungkin Masih Bisa Kalau Untuk Tempat Menyesui Misalnya Kami Pasti Sudah Tidak Bisa Kalau Untuk Tempat Disabilitas Masih Bisa Untuk Tempat Kami Memang Masih Sedikit Gendala Tetapi Untuk Sifat Yang Amanya Pelayanan Tentu Kami Berkomitmen Selalu Meningkatkan Pelayanan Kita Terhadap Masyarakat Nah Itu Yang Akor Atau Inti Dari Sebuah Pembentukan Sifat Ini Komitmen Dari Awal Jadi Mungkin Dari Salah Sana Persaranannya Bisa Menyusul Kemudian Yang Penting Dulu Komitmen Kita Bersama Itu Mungkin Kira-kira Yang Disampaikan Bapak W Sebagai Ketua Tim Pembangunan Sifat Selanjutnya Jadi Setelah Kita Beruntuk Pembangunan Sifat Ini Apa Harapan Bapak Sebagai Ketua Tim Pembangunan Sifat Bapak Harapan Kepada Pegawai Masyarakat Silahkan Kalau Kepada Pegawai Kita Menunggu Bukan Pesanaran Seorang SM Seorang Pegawai Untuk Kita Meningkatkan Layanan Kita Ini Sebagai Pelayan Masyarakat Artinya Bukan Kita Yang Dilayani Masyarakat Sedang Kita Yang Harus Pelayani Masyarakat Itu Pertama Kita Pelayanan Yang Efektif Dan Masyarakat Masih Bisa Dipermudah Kenapa Harus Di Bersulit Misalnya Pelayanan Kami Kalau Ada Dari Intansi Pendidikan Masyarakat Mengharapkan Pesurat Kami Kami Sudah Sediakan Link Bisa Kirip Lewat Nomor Webar Sehingga Masyarakat Kita Yang Jauh Misalnya Dari Tegalal Yang Jauh Ke Biyanya Untuk Membawa Surat Dan Pelayanan Masyarakat Misalnya Kalau Kantor Buka Senin Sampai Jumat Tapi Bagaimana Masyarakat Kita Kalau Mengharapkan Kita Di Hari Libur Di Malam Hari Apakah Kita Siap BNN Kabupaten Biyanya Selalu Siap Untuk Melayani Masyarakat Sehingga Mungkin Biyanya Ini Masyarakat Kita Tidak Kesulitan Untuk Mendatangkan Pembicara Atau Nerasumer Dari BNN Kabupaten Biyanya Itu Yang Kedalam Kita Pegawai Kita Haramkan Mampu Meningkatkan Profesionalismenya Dalam Melakukan Pelayanan Dan Kalau Masyarakat Masyarakat Itu Benar-benar Rasa Puas Dan Tidak Dipersulit Itu Dan Nanti Dibuktikan Melalui Survee Kami Apakah Benar Apa Yang Disampaikan Dalam Melakukan Pelayanan Itu Nanti Dibuktikan Melalui Survee Oke Jadi Output Dari Pelayanan Kita Akan Dikumpulkan Lewat Survee Dan Masyarakat Bisa Memberikan Komentar Apapun Di Dalam Proses Survee Lewat Link Tadi Jadi Masyarakat Gia Nyari Tidak Usaha Khawatir Dan Sudah Sampaikan Bahwa Benar Bagiannya Siap Menerima Peluhan Soalan Titik Atau Permohonan Pelayanan Entah Ibu Hari Libur Kita Siap Sudah Disampaikan Dari Komentar Selanjutnya Untuk Yang Terakhir Sebelum Kita Tutup Acara Obrolan Santai Kita Dalam Kapasitas Sebagai Kedua Tim Pembangunan Sona Integritas Silahkan Jadi Kementerian Waktunya Pesan Yang Disampaikan Pesan Disampaikan Pada Seluruh Pegawai Di Lingkungan Kantor Ini Silahkan Baik Setelah Sikat Saya Sampu Kedua Tim Pembangunan Sona Integritas Menyampaikan Dukungan Yang Penuh Kepada Pegawai BNN BNN Dan Kami Mohon Dukungan Kepada Masyarakat Untuk Bisa Nanti Kami Intansi BNN Kepodeng BNN Ini Bisa Menjadi WBK Kami Kami Dan Intansi Yang Bebas Dari Korupsi Mungkin Itu Nanti Silahkan Kepada Masyarakat Nanti Memberikan Salah Masukan Untuk Evaluksi Kami Kedepannya Agar Benar-benar Nanti Pembangunan Sona Integritas Di BNN Bisa Terima Baik Terima Kasih Pak Wayang Swartikel Dalam Apa Namanya Kapasitas Sebagai Ketua Tim Pembangunan Sona Integritas BNN Kepodeng Banyar Sudah Hadir Ditingat Kita Menyidikan Memerikan Sedikit Penjelasan Mudah-mudahan Waktu Yang Singkat Ini Bisa Memberikan Penjelasan Yang Baik Untuk Kita Semua Jadi Kalau Boleh Sesimpulkan Sedikit Ini Bahwa Pembangunan SETI Sona Integritas Ini Tujuan Akhirnya Adalah Kepuasan Pelayanan Kata Masyarakat Khususnya Dalam Pelayanan Tentang Ke Antinarkotika Jadi Mungkin Pesan Terakhir Mungkin Pak Oyan Jadi Mengenai Apa Namanya Kegiatan Tidak Banyar Kemudian Kantor BNN Banyar Apa Harapannya Pada Masyarakat Karena Kita Berhubung Berbicara Mengenai Antinarkotika Silahkan Mungkin Berikan Sedikit Apa Namanya Masyarakat Kita Yang Tonton Podcast Kita Silahkan Baik Masyarakat Genial Tentunya Kami BNN Yaitu Membawa Misi Yaitu P4GN Yang Tentunya Melakukan Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Tentunya Itu Yang Bisa Nanti Kami Tingkatkan Yaitu Tentang P4GN Tersebut Sehingga Nanti Masyarakat Benar-benar Bisa Terselamakan Dari Bahaya Yang Namanya Narkotika Itu Kami Selalu Mengharap Dukungan Bada Masyarakat Kita Bersama-sama Untuk Mewujudkan Bianyar Bersinar Bersih Dari Narkotika Baik Terima kasih Banyak Selegi Pak Oyang Swabike Atas Waktunya Pada Kesempatan Hari ini Baik Masyarakat Bianyar Jadi Para Rakyat Atau Para Supir Saya sebut Persatuan Rakyat Suka Mampir Jadi Demikian Perbincangan Kita Pada Kesempatan Hari ini Mudah-mudahan Apa yang kita Sampaikan Bisa Dikmati Dengan Baik Membawa Kita Ke Arah Yang Lebih Baik Jadi Saya Tutup Obrol Kita Dengan Prama Santi Om Santi Shanti 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 Om Terima kasih Bayar Terima kasih Sampai